Baik, kita bertemu kembali di minggu ketiga atau pertemuan ketiga hukum lingkungan dan perindustrian pada sesi yang kedua. Saya akan menjelaskan tindak pidana korporasi. Nah, tindak pidana korporasi ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha. Nah, badan usaha yang melakukan tindak pidana dalam rangka melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibatnya si pelaku ini dapat dikenai pidana. Nah, dalam hal ini siapa yang bisa dipidana dalam hal tindak pidana korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini adalah pemberi perintah atau pimpinan tindak pidana. Nah, dipidana sebagai pelaku fungsional dalam hal ini karena memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik. Yang kedua, menerima tindakan pelaku fisik. Contohnya, menyetujui, membiarkan tindak pidana cukup melakukan pengawasan. Kemudian memiliki kebijakan, memungkinkan terjadinya tindakan pidana. Nah, jadi artinya yang dapat dilakukan penjatuhan pidana bagi badan usaha adalah yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik. Jadi, misalnya yang menyetujui atau memerintahkan. Memerintahkan pembuangan limbah tanpa diolah dulu di dalam ipal. Langsung saja dibuang ke media lingkungan hidup. Akibatnya, misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai akan menderita. Katal-katal atau mengakibatkan terjadinya luka atau mengakibatkan meninggal dunia dan sebagainya. Nah, jadi yang dapat dipidana dalam hal ini adalah pengurusnya. Nah, pidananya, pidana dan denda itu diperberat ditambah sepertiga. Dari kalau yang melakukan perbuatan pidana itu adalah orang perorangan. Nah, selain diperberat sepertiga, tindak pidana korporasi juga bisa dijatuhi pidana tambahan atau pidana tata tertib. Yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan. Kemudian, perbaikan akibat tindak pidana. Kemudian, kewajiban mengerjakan pada yang dilalaikan tanpa hak. Dan yang terakhir, penempatan perusahaan di bawah pengampuan atau penilamah. Tiga tahun. Nah, jadi saya ulangi lagi bahwa tindak pidana korporasi ini ancaman pidananya adalah diperberat sepertiga. Jadi, baik pidana maupun denda diancam diperberat sepertiga. Dan selain dari pidana biasa, juga ada pidana tambahan. Nah, ini untuk tindak pidana korporasi. Kemudian, kita lanjutkan. Nah, sanksi pidana. Nah, sanksi pidana. Kita lihat, kalau yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah orang perorangan, dengan sengaja, jenis pelanggarannya adalah dengan sengaja atau dengan kelalaian mengakibatkan terlampaui bakumutu lingkungan hidup, maka pidana minimumnya tiga tahun dan pidana maksimum sepuluh tahun. Pidana dendanya minimum tiga miliar dan maksimum sepuluh miliar. Nah, ini antara pidana dan denda ini selalu saling berpasang-pasangan. Saling berpasangan. Jadi, kalau pidana minimumnya tiga tahun, maka denda minimumnya tiga miliar. Kalau pidana maksimumnya sepuluh tahun, maka denda maksimumnya sepuluh tahun. Nah, ini kalau orang perorangan yang melakukannya. Tetapi kalau yang melakukannya adalah korporasi atau badan usaha, maka dia ditambah sepertiga. Contoh misalnya, kalau orang perorangan yang dengan sengaja mengakibatkan melakukan suatu perbuatan, mengakibatkan dilampauinya bakumutu lingkungan hidup, dihukum misalnya, tadi hukuman minimumnya tiga tahun, maksimumnya sepuluh tahun, denda minimumnya tiga miliar, maksimum tiga miliar, sepuluh miliar. Nah, seandainya kalau dihukum misalnya, kalau orang perorangan itu adalah sembilan tahun, ya sembilan tahun, maka kalau badan hukum yang melakukannya ditambah sepertiga. Jadi sembilan tahun ditambah sepertiga, berarti sepertiga dari sembilan, yaitu tiga, sembilan tambah tiga, dua belas. Jadi kalau badan hukum yang melakukannya, maka ditambah sepertiga itu menjadi dua belas tahun. Jadi kalau orang perorangan sembilan tahun, maka badan hukum menjadi dua belas tahun. Dan begitu seterusnya. Jadi akibat kelalai misalnya, karena kelalaiannya, mengakibatkan dilampauinya bakumutu, mengakibatkan orang luka atau orang mati, maka sanksi minimumnya pidana satu tahun, maksimumnya tiga tahun, denda minimum satu miliar, dan maksimum tiga miliar. Nah, begitu seterusnya. Jadi itulah tadi telah selesai, saya menjelaskan tentang penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum pidana. Dan saya akhiri, bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.